Persatuan Alkemis Di dalam aula utama, ini adalah pil pemulihan besar terhormat Anda. Ningki mengeluarkan tiga botol porselen dan menyerahkannya kepada Bai Cheng dan yang lainnya. Mata Bai Cheng dan yang lainnya berkilat gembira saat mereka buru-buru menangkupkan tinju mereka dan berterima kasih pada Ningki. Sekalipun mereka tidak bisa mengkonsumsi semuanya, mereka masih bisa menjual sedikit untuk menambah kekayaan mereka. Setelah kelompok Bai Cheng pergi, Chen Yuanhou muncul di aula utama. Ada berita dari ibu kota surgawi. Ningki bertanya. Para pengintai melaporkan bahwa luka leluhur Wang Lin telah membaik. Dia akan bangun dalam beberapa bulan. Kata Chen Yuanhou dengan hormat. Terima kasih atas kerja kerasmu. Ningki tersenyum dan menjentikkan jarinya. Sinar cahaya kemasan melesat ke arah Chen Yuanhou. Chen Yuanhou melihatnya dan segera berlutut. Terima kasih, Komandan. Sebagai kapten tim anti penyelundupan persatuan alkemis, gaji bulanannya hanya 50 koin surgawi sekterusa. Ditambah beberapa keuntungan, jumlahnya akan menjadi sekitar 100 koin surgawi sekterusa. Jika dia tidak makan atau minum selama 100 tahun, dia akan mampu menghemat 120 ribu. Satu gerakan Ningki bernilai lebih dari 200 ribu koin surgawi sekterusa. Tidak perlu. Kamu bisa pergi. Ningki tersenyum tipis. Chen Yuanhou berbisik. Komandan, ada satu hal lagi yang belum saya laporkan. Beberapa hari yang lalu, seorang pengintai melihat kelompok tiga orang Wang Ting di kota lembah hujan. Oh, mengapa ketiganya pergi ke Rain Valley City? Saya tidak ingat persatuan alkemis di sana. Ningki tersenyum. Kultivasi pengintai itu tidak tinggi, jadi dia tidak berani mendekat. Namun, dia menduga kelompok tiga orang Wang Ting pergi ke sekte kabut mengambang. Kata Chen Yuanhou. Sekte kabut mengambang. Sambil berpikir, Ningki samar-samar tahu mengapa Wang Ting pergi ke sekte kabut terapung. Permusuhan antara dirinya dan Laikong bukanlah rahasia. Jika seseorang ingin pergi ke benua Azure Dragon, mereka pasti mengetahuinya. Beberapa waktu lalu, sekte pil api ingin dia melepaskan posisinya, tetapi Ningki tidak peduli. Wang Ting pasti berencana membunuhnya dengan pisau pinjaman. Yang mulia lai yang. Mata Ningki menunjukkan tatapan dingin. Beritahu kapten lain dan minta mereka mengirim ahli siluman terbaik di bawah komandomu untuk mengawasi keberadaan Master Skor Ching Sun. Beritahu aku secepatnya jika ada anomali. Ningki berkata dengan ringan. Komandan, jika pendeta Liang diprovokasi oleh Wang Ting, menurutku dia tidak akan berani melakukan apapun padamu. Bahkan pemimpin sekte dari sekte kabut mengambang tidak punya nyali, apalagi dia. Kata Chen Yuan Hao. Bagaimana jika guru Wang Ting, yang mulia Blackwater, muncul? Saya mendengar bahwa orang ini sangat protektif terhadap rakyatnya. Saya yakin dia sudah memasukkan saya ke dalam daftar pembunuhannya, bukan? Ningki tersenyum tipis. Ini ekspresi Chen Yuan Hao berubah. Dia tidak mempertimbangkan apakah seseorang dari aliansi alkemis akan bergandengan tangan dengan pihak luar untuk menangani Ningki. Lakukan saja apa yang aku katakan dan lakukan apa yang seharusnya kamu lakukan. Kamu tidak perlu terlalu memikirkan hal lain. Ningki tersenyum dan melambaikan tangannya. Ya, bawahan ini patuh. Chen Yuan Hao mengangguk dan berbalik untuk pergi. Yang Mulia Matahari Terik, apakah Anda akan menjadi pencipta pertama yang mati di bawah tongkat saya? Ningki melihat ke arah kota Guyu. Tatapannya seolah menembus kehampaan dan mendarat di sekte kabut terapung. Yang Mulia Matahari Terik, ini surat dari guruku. Di sekte kabut mengambang, Wang Ting datang lagi. Kali ini, dia membawa surat dari Yang Mulia Blackwater. Sebelum Yang Mulia Blazing Sun membukanya, dia menemukan teknik pembatasan pada segel surat itu. Dia mengetuknya dengan ringan dan kabut hitam keluar. Kabut berubah beberapa kali dan mengembun menjadi empat kata besar, dibuka oleh Matahari Terik. Itu memang Yang Mulia Blackwater. Yang Mulia Blazing Sun mengangguk ringan. Dia membuka surat itu dan membacanya. Bibirnya membentuk senyuman tipis saat dia berkata kepada Wang Ting, Tuanmu memang melindungi rakyatnya. Demi masalahmu, dia bahkan secara khusus memberitahu Alchemy Saint Emerald si bahwa meskipun dia membunuh 3 hingga 5 Yang Mulia dari aliansi alkemis, tidak akan terjadi apa-apa. Tentu saja. Wang Ting tersenyum tipis. Selanjutnya, kita perlu menemukan cara untuk memancing orang ini keluar. Jika kita bergerak di kota Daan, kita akan menyinggung istana Tuan Kota dan pasukan Rusailahi. Apakah kamu punya ide? Yang Mulia Blazing Sun berkata dengan lemah. Apa yang paling disukai para alkemis? Wang Ting tersenyum, tetapi ketika dia melihat Yang Mulia Matahari berkobar mengerutkan kening, dia tahu bahwa dia terlalu sombong dengan menanyakan pertanyaan ini kepadanya. Tidak peduli apapun yang terjadi, Yang Mulia Matahari Terik tetaplah pencipta kesengsaraan pertama. Jadi dia dengan cepat menjawab sendiri, Yang Mulia Matahari Terik, para alkemis menyukai tiga hal, kuali pil, formula pil, dan ramuan abadi. Kita hanya perlu mengeluarkan salah satunya dan menciptakan ilusi untuk memikat orang ini ke sini. Saat itu, setidaknya akan ada beberapa ribu petani yang akan datang setelah mendengar berita tersebut. Beberapa dari mereka bahkan mungkin membunuh Ning Beixuan. Bagaimanapun, budidayanya hanya pada tahap pertengahan alam transendensi. Oh, kalau begitu saya ingin Anda mempersiapkan tiga hal ini. Yang Mulia Blazing Sun tersenyum. Wang Ting merenung sejenak, sedikit keraguan muncul di matanya. Pada akhirnya, dia mengertakkan gigi dan berkata, Saya memiliki buah ilahi ekstrim ungu. Saya berencana untuk memberikannya kepada Grandmaster pada hari ulang tahunnya, tetapi saya akan menggunakannya sekarang. Buah Ilahi Ekstrim Ungu. Mata Yang Mulia Matahari berkobar berkedip-kedip dan dia berkata dengan terkejut, Apakah buah ilahi ekstrim ungu yang dikabarkan memberi seseorang kekuatan ekstrim ungu? Valet Extreme Energy adalah jenis energi khusus. Dikabarkan bahwa itu adalah kekuatan unik dari ras yang telah punah bernama Clan Valet. Ras ini adalah ras yang sangat kuat di dunia ini, dan mereka bahkan memiliki kekuatan untuk menjadi seorang penguasa. Kemudian, mereka dihancurkan oleh penguasa, Naga Langit Kuno. Ras itu sangat ahli dalam penyempurnaan senjata dan efek kekuatan ekstrim ungu sangat kuat. Namun, buah ilahi ekstrim ungu tidak dapat dikonsumsi secara langsung. Itu harus disempurnakan menjadi ramuan. Bagi monster tua dari aliansi penyempurnaan senjata, ramuan ilahi ekstrim ungu yang dimurnikan dari buah ilahi ekstrim ungu sangatlah berharga dan dapat ditukar dengan 3 hingga 5 senjata roh kelas menengah. Itu benar. Wang Ting tersenyum bangga. Tidak mudah untuk mendapatkan buah ilahi ekstrim ungu ini. Hanya Grandmasterku, Saint Elixir, yang bisa memurnikannya menjadi elixir ilahi ekstrim ungu. Dia tidak takut yang mulia matahari berkobar akan membunuhnya demi harta karun itu. Bagaimana mungkin pencipta kesengsaraan pertama berani menyinggung elixir Saint dari Alchemist Alliance? Grandmasternya, Elixir Saint, bahkan lebih menakutkan daripada dewa sempurna dari Sekte Rusa. Dia adalah pencipta kesengsaraan keempat dan dapat menghancurkan Sekte Piao-Miao dalam sekejap jika dia menjadi marah. Dengan itu, kita memang bisa memancing orang itu keluar. Yang Mulia Blazing Sun menghela nafas. Kota Da'an City Lord Manor, Dear God Army, 3 keluarga besar, dan Alchemist Alliance menerima laporan dari pengintai mereka pada saat yang bersamaan. Buah ilahi ekstrim ungu telah muncul di pegunungan kuno. Aliansi Alchemist Petik 2 Ini adalah efek dari buah ilahi ekstrim ungu. Setelah Spektral Elder menjelaskan kepada Ningki, dia mengungkapkan ekspresi penuh harapan. Jika saya bisa mendapatkan buah ini, saya pasti bisa menukarnya dengan ramuan abadi dan obat-obatan roh dalam jumlah besar. Terlepas dari apakah berita itu benar atau tidak, sepertinya aku harus melakukan perjalanan. Spektral Elder, kalian tetap di sini dan jaga tempat ini. Aku akan pergi sendiri. 1422 Gagal Mencuri Ayam Pegunungan Kuno Berita tentang buah ilahi ekstrim ungu telah menyebar luas. Banyak pembudidaya bergegas dari berbagai tempat. Ningki berdiri di kehampaan dan menyaksikan sosok-sosok itu terbang melewatinya dan menuju Pegunungan Canggu. Jika Wang Ting dan yang lainnya menyebarkan berita ini dengan sengaja, maka supremasi matahari terbakar seharusnya bersembunyi di suatu tempat sekarang. Mungkin dia sudah melihatku. Ningki mengamati sekelilingnya dan tersenyum. Dia mengikuti kelompok itu dan terbang ke Pegunungan Canggu. Meski ada kabar lahirnya buah abadi ungu ekstrim, namun tidak ada yang mengetahui lokasi pastinya. Setelah lebih dari 10 hari mencari, seseorang akhirnya menemukan sebuah lembah yang diselimuti kabut ungu. Siapapun yang mendekatinya, bahkan seorang kultifator alam transendensi tahap awal, akan diracuni. Siapapun yang berada di bawah alam transendensi akan mati atau lumpuh jika mereka menyentuhnya dengan ringan. Sepertinya kita tidak akan mendapatkan bagian dari buah ilahi ekstrim ungu. Banyak penggarap alam kehidupan abadi menggelengkan kepala karena kecewa dan mundur jauh. Mereka tidak ingin mengambil keuntungan dari situasi ini, tetapi mereka ingin melihat siapa yang pada akhirnya akan mendapatkan buah ilahi ekstrim ungu. Di dekat lembah, ratusan penggarap alam transendensi saling memandang. Bahkan kultifator alam transendensi terkuat pun tidak berani menguji kabut ungu. Rumornya, ketika buah ilahi ungu ekstrim lahir, ia akan menghasilkan kabut ungu. Kabut ungu ini adalah kekuatan dari buah ilahi ungu ekstrim. Saat buah tersebut tanpa tuan, ia akan memurnikan apapun yang menyentuhnya seperti artefak roh. Taui Su Feng, maksudmu kabut ungu itu bukan racun. Itukah kekuatan buah ilahi ekstrim ungu? Iya. Apakah ada cara untuk membubarkannya? Kecuali jika Anda seorang ahli penciptaan, mungkin Anda bisa menggunakan energi ciptaan untuk membubarkannya. Jika tidak, kita harus menunggu di sini selama 49 hari hingga kabut ungu menyebar dengan sendirinya. Titik. Pada saat itu, kita akan melihat siapa yang bisa mendapatkan buah abadi valet ekstrim. Su Feng Daoist tersenyum. Dia adalah seorang kultifator alam transendensi. Selain dia, ada tiga pembudidaya alam transendensi lainnya yang datang untuk memperjuangkan buah ilahi ekstrim ungu. Semakin lama kita menunggu, semakin banyak perubahan yang akan terjadi. Ketika saatnya tiba, jika pencipta datang, kita tidak akan mendapat bagian dari buah abadi ungu ekstrim. Saya rasa kita harus bekerja sama untuk mendapatkan kembali buah abadi ungu ekstrim. Buah-buahan dan jual ke Alchemist Alliance. Kami akan membagi sumber daya budidaya secara merata. Ini ide yang bagus. Mungkin kita bisa mencobanya. Para pembudidaya terdekat di bawah alam transendensi yang sempurna memiliki ekspresi buruk. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, buah surgawi ekstrim ungu bukan lagi milik mereka. Jika mereka berempat bekerja sama, mereka secara alami akan pergi dengan buah surgawi ekstrim ungu. Jika mereka gagal, 49 hari itu akan cukup bagi para pencipta lainnya untuk turun. Tidak peduli apa hasilnya, mereka hanya bisa berakhir seperti para kultifator di alam kehidupan abadi, menjadi peran penonton. Ketika empat penggarap alam transendensi sedang mendiskusikan bagaimana bergabung untuk memasuki lembah, mereka melihat sesosok tubuh berjalan perlahan ke dalam lembah. Hmm, apakah pria itu sedang mencari kematian? Alam fase hukum tingkat menengah benar-benar berani memasuki tempat ini. Bahkan aku ceroboh dan terluka. Apakah kabut ungu ini sesuatu yang bisa dia tahan? Anda sedang mendekati kematian. Seorang kultifator alam fase hukum tahap akhir yang sedang duduk di tanah dan mengatur pernapasannya memandang Ningki dengan dingin. Daoist Sufeng dan para penggarap alam transendensi sempurna lainnya juga untuk sementara memusatkan perhatian mereka pada sosok itu. Mereka berempat memandang sosok itu dengan senyuman tipis hingga dia memasuki kabut ungu. Dia memasuki kabut ungu. Mata semua orang menjadi sangat kusam dan dipenuhi rasa tidak percaya. Dia seharusnya mati di sana, kan? Suosh, suosh, suosh. Daoist Sufeng dan para penggarap alam transendensi sempurna lainnya segera muncul di pintu masuk lembah. Mereka melihat ke tempat yang paling dekat dengan kabut ungu, tapi mereka tidak melihat jejak sosok itu sama sekali. Ekspresi mereka berangsur-angsur berubah menjadi jelek. Mungkinkah orang ini memiliki harta karun yang mampu menahan kabut ungu ini? Sepertinya Daoist Sufeng dan tiga orang lainnya telah salah perhitungan. Saya khawatir buah surgawi ekstrim ungu akan diambil oleh orang lain terlebih dahulu. Terus, selama mereka berjaga di sini, aku akan memenggal kepalaku jika orang itu dapat mengambil buah surgawi ekstrim ungu. Itu benar. Seperti yang diharapkan, Daoist Sufeng dan yang lainnya berpencar menjadi empat arah, masing-masing berjaga di satu arah. Sepertinya mereka bersiap menunggu kabut ungu menghilang. Supremasi matahari terik, apa yang terjadi? Kenapa dia masuk? Wajah pucat dengan ekspresi yang sangat terdistorsi muncul di sana. Dia adalah Wang Ting. Kabut ungu di lemba ini diciptakan olehnya setelah dia mengeluarkan buah surgawi ekstrim ungu dan menggunakan karakteristiknya. Setelah menunggu lama, dia akhirnya melihat Ningki, tapi dia tidak menyangka Ningki akan memasuki kabut ungu sebelum dia bisa bergerak. Jika buah surgawi ekstrim ungu diambil olehnya. Memikirkan hal ini, ekspresi Wang Ting menjadi lebih buruk. Tidak perlu khawatir, lebih baik dia masuk. Supremasi Blazing Sun tersenyum tipis lalu berjalan menuju kabut ungu. Dia telah membuat beberapa perubahan, jadi tidak ada yang mengenali identitasnya. Orang lain memasuki kabut ungu. Kita tidak bisa membiarkan dia masuk. Penganut Tau Sufeng dan yang lainnya bereaksi dengan sangat cepat dan menyerang Supremasi matahari terik secara langsung. Namun, Supremasi Blazing Sun dengan lembut melambaikan tangannya dan membuat mereka terbang dengan luka serius. Selanjutnya, sosok Supremasi matahari terik menghilang di balik kabut ungu. Ini. Semua orang melihat pemandangan ini dengan tercengang. Mungkinkah setengah langkah menuju kultifator alam penciptaan telah tiba? Kalau tidak, bagaimana empat keberadaan alam transendensi bisa dikalahkan dengan mudah? Ini akan merepotkan. Tau Sufeng memegangi dadanya dan saling memandang. Dia sedikit ragu dan tidak tahu apakah dia harus terus tinggal di sini. Di dalam kabut ungu. Kekuatan surgawi ekstrim ungu terus menyerang tubuh Ningki seperti senjata spiritual yang kuat. Namun, Ningki terbungkus dalam celesti alki dan tidak bisa terluka sama sekali. Apakah ini buah surgawi ekstrim ungu? Tidak lama kemudian, Ningki berdiri di depan buah ungu yang diletakkan di atas batu. Kabut ungu keluar darinya. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, buah ini sepertinya sengaja diletakkan di sana oleh seseorang. Ningki menyapunya dengan lembut dan menyimpannya. Tidak peduli siapa orangnya, kali ini, dia akan mencari wall dan pulang tanpa dicukur. Mata Ningki bersinar dengan sedikit senyuman. Serahkan buah surgawi ekstrim ungu. Sebuah suara terdengar di belakang Ningki. Ningki perlahan berbalik dan menatap orang yang datang. Penampilan orang ini 70-80% mirip dengan laikong. Setelah melihat sekilas atributnya, Ningki tersenyum dan berkata, Supremasi matahari terik, apakah Anda datang ke sini khusus untuk buah surgawi ekstrim ungu? Kamu tahu siapa aku? Jejak keterkejutan muncul di mata Supremasi Blasing Sun. Dia telah menyamar, tetapi identitasnya masih terungkap. Ini berarti setiap gerakannya mungkin berada di bawah pengawasan pihak lain. Karena kamu tahu siapa aku, kenapa kamu tidak menyerahkan buah surgawi ekstrim ungu? Aku akan mengampuni hidupmu. 1423 Alam penciptaan Buah ilahi ekstrim ungu telah hilang. Mengapa kamu tidak mencoba dan melihat apakah kamu dapat membunuhku? Ningki tersenyum tipis. Jika aku membunuhnya dan mengambil buah ilahi ekstrim ungu, Wang Ting tidak akan bisa menjelaskannya bahkan jika dia menelannya. Dengan pemikiran tersebut, bibir Supremasi Blasing Sun membentuk senyuman tipis. Saat berikutnya, kekuatan penciptaan di tubuhnya melonjak dengan cara yang 100 kali lebih kuat daripada kultifator alam penciptaan setengah langkah biasa. Saat itu juga, kabut ungu di sekitarnya menghilang secara signifikan. Perbedaan antara pencipta kesengsaraan pertama dan penggarap alam penciptaan setengah langkah sungguh besar. Ekspresi Ningki berubah serius. Ketika Supremasi Blasing Sun menyerang, tubuhnya tiba-tiba membesar. Memegang tongkat naga melingkar yang telah melebar juga, dia mengayunkannya ke arah Supremasi Matahari Terik. Ki Abadi hampir terwujud, seolah-olah itu adalah nyala api yang berdenyut di tubuh Ningki. Serangan ini secara langsung menerobos kekuatan ciptaan yang datang padanya dan menuju ke Yang Mulia Matahari Berkobar. Hem. Semut yang dia pikir bisa dengan mudah dihancurkan sampai mati hanya dengan satu gerakan tiba-tiba menunjukkan kekuatan yang begitu menakutkan. Bahkan kekuatan penciptaannya telah dipatahkan. Ini langsung mengejutkan Yang Mulia Matahari Berkobar. Gelombang kekuatan penciptaan muncul di depan Supremasi Matahari Terik satu demi satu, melenyapkan sebagian besar kekuatan Staff Ningki. Ledakan. Keduanya berpisah setelah satu bentrokan. Sambil memegang tongkat naga melingkar, Ningki memandang Supremasi Matahari Terik sambil tersenyum tipis. Ekspresi Supremasi Blazing Sun suram. Memang benar, dengan tongkat naga melingkar di tangan, pencipta kesengsaraan pertama tidaklah sulit untuk dihadapi. Kekuatan penciptaannya paling banyak hanya bisa membuatku kesulitan saat menghadapi Staff Naga Melingkar. Apa, senjata roh itu? Supremasi Blazing Sun bertanya dengan sungguh-sungguh. Staff pemukulan anjing. Ningki tersenyum. Jejak kemarahan muncul di mata Supremasi Blazing Sun. Pihak lain lahir di tempat terpencil dan merupakan seseorang yang dapat dengan mudah ditekan oleh putranya. Namun, dia berani mengejeknya saat ini. Itu sungguh menyebalkan. Namun, betapapun marahnya dia, yang mulia matahari berkobar tidak bertindak gegabuh. Dia menyadari bahwa kekuatan bertarungnya setara dengan Ningki. Jika mereka bertarung, dia mungkin tidak bisa membunuh Ningki tanpa membayar harganya. Dia mengandalkan tongkat ini, dan tongkat ini sebenarnya memiliki kemampuan untuk menghancurkan kekuatan penciptaanku. Ini sungguh istimewa. Jika aku bisa mendapatkannya, kecakapan bertarungku pasti akan melonjak, dan aku bahkan mungkin bisa bertarung melawan pencipta kesengsaraan kedua. Petik 2 Secercah keserakahan melintas di mata yang mulia matahari berkobar. Tujuannya telah berubah berulang kali. Sekarang, membunuh Ningki bukan lagi tujuan pertamanya. Merebut tongkat naga melingkar dari tangan Ningki adalah sesuatu yang dia tidak sabar untuk melakukannya. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa hanya karena kamu memiliki senjata spiritual yang dapat menahan kekuatan penciptaanku, kamu akan mampu melawan seseorang dengan level yang lebih tinggi. Saya akan membiarkan Anda menyaksikan kekuatan sebenarnya dari seorang pencipta. Kekuatan Ciptaan Sebuah pisau tiba-tiba menebas Ningki dari belakang. Sebuah pedang muncul dari tanah, dan sasarannya juga Ningki. Sebuah gunung langsung mengembun di atas kepala Ningki dan menekannya. Banyak sosok muncul entah dari mana, meraung saat mereka menerkam ke arah Ningki. Apakah ini kekuatan penciptaan? Di bawah aturan dausurgawi dunia ini, seseorang dapat menciptakan apapun sesuka hati. Dengan satu pemikiran, seseorang dapat menciptakan artefak Dharma tingkat tertinggi. Sedikit kejutan melintas di mata Ningki. Hal-hal yang tiba-tiba muncul ini tidaklah lemah, karena semuanya diperkuat oleh kekuatan penciptaan. Setiap serangan merobek kekosongan. Bibir yang mulia matahari berkobar menyeringai. Serangannya tentu saja tidak terbatas pada hal ini saja. Tiba-tiba, banyak meteor muncul di langit dan melesat ke arah Ningki. Badai yang bercampur dengan es dan salju akan membekukan dunia menjadi beberapa bagian. Sebuah sungai muncul di atas kepala Ningki, penuh dengan kekuatan penciptaan. Setiap tetes air sungai bisa membuat lubang besar di tanah. Itu sangat berat, dan pada saat ini, seluruh air sungai mengalir menuju Ningki. Dalam adegan kiamat ini, Ningki berdiri di tengah-tengah hari kiamat, dan dia harus menanggung segala macam serangan dari fenomena meteorologi. Merusak. Ningki mengayunkan tongkat naga melingkar dengan ekspresi serius, menghalangi gelombang serangan. Namun, serangan ini sepertinya tidak ada habisnya, muncul lagi setelah dihancurkan oleh Ningki. Setelah memblokir selama beberapa jam, Immortal Ki Ningki telah berkurang sebesar 30%. Kadang-kadang, dia dipukul beberapa kali, dan kesehatannya terus menurun. Yang mulia Blazing Sun berdiri di kejauhan dengan senyuman tipis, seolah perubahan di dunia ini tidak ada hubungannya dengan dia. Dia hanya menyaksikan Ningki memblokir gelombang fenomena meteorologi yang melanda. Ada yang tidak beres. Ningki samar-samar merasa serangan ini agak aneh. Tiba-tiba, sambil berpikir, dia membiarkan fenomena meteorologi itu menimpa dirinya. Dia dengan kuat menahan kekuatan penghancur yang sangat kuat dan langsung menyerang Yang Mulia Matahari berkobar. Hah! Seorang kultifator alam karakteristik Dharma tingkat menengah masih belum mati setelah terkena begitu banyak serangan. Yang Mulia Blazing Sun sedikit terkejut dan memblokir staff naga melingkar Ningki pada saat yang bersamaan. Setelah bertukar ratusan pukulan, Ningki akhirnya menyadari bahwa banyak serangan meteorologi yang menimpanya tidak menghilangkan darahnya sama sekali. Artinya, beberapa di antaranya hanyalah ilusi. Terlebih lagi, setelah bertukar begitu banyak pukulan, Aura Yang Mulia Matahari berkobar masih sangat kuat, seolah-olah dia tidak kehilangan energi sama sekali. Dia masih memiliki persediaan kekuatan penciptaan yang tiada habisnya. Aku mengetahuinya, jika kalian para ahli penciptaan benar-benar dapat menciptakan sesuatu, apa gunanya ras surgawi? Anda menarik saya ke dalam ilusi yang Anda ciptakan, bukan? Ningki dan Yang Mulia Matahari terik bertukar pukulan lagi, dan keduanya mundur ratusan kaki, saling berhadapan dari jauh. Tidakkah kamu mengerti ketika kamu menerobos ke wilayahku? Bagaimana serangga musim panas bisa berbicara tentang es? Namun, Anda adalah eksistensi terkuat yang pernah saya lihat di alam karakteristik Dharma yang mampu bertahan begitu lama di alam ciptaan saya. Dulu ketika saya masih seorang kultifator alam karakteristik Dharma, saya juga tidak bisa melakukannya. Melihat bahwa Anda berbakat, saya tidak menginginkan buah ilahi ekstrim umu lagi. Akui aku sebagai tuanmu, dan aku akan membuat keputusan untuk menghapus perseteruan antara kamu dan anakku. Yang Mulia Blazing Sun berkata dengan tenang, Alam penciptaan, menggunakan kekuatan ciptaan untuk membangun alam milikmu. Kalau begitu, kamu memang bisa dianggap sebagai master penciptaan di alam ini. Tampaknya disinilah letak kekuatan sebenarnya dari master penciptaan. Titik, di dunia nyata, kekuatan penciptaan mereka tidak sekuat dan mistis seperti sekarang. Sungai-sungai besar dan meteor-meteor itu adalah semua eksistensi yang hanya bisa ada pada eksistensi dengan domain. Namun, jika itu adalah artefak Dharma, Yang Mulia Matahari berkobar juga harus memiliki kemampuan untuk membuatnya di dunia luar. Jika dia ingin membunuh Yang Mulia Matahari terik, pertama-tama dia harus menghancurkan wilayah kekuasaannya. Kamu ingin aku mengakui kamu sebagai tuanku? Ningki tersenyum. Sayangnya, Anda tidak memiliki kualifikasi. Saya akan lihat berapa lama Anda bisa bertahan di alam penciptaan ini. Sembilan lonceng ilahi muncul. Dengan tepukan ringan. Gelombang suara yang menakutkan bergema ke segala arah. Ningki mengalihkan pandangannya dan melihat sosok samar beberapa ratus kaki dari Yang Mulia Matahari berkobar. Mari kita lihat kemana kamu bisa lari. 1424. Membunuh ciptaan. Bagaimana dia menemukan jejaku? Mustahil. Di alam penciptaan, selama saya tidak ingin terlihat, mustahil dia melihat saya. Yang Mulia Blazing Sun terkejut pada awalnya, tapi dia segera menghela nafas lega dan bergerak beberapa langkah ke samping. Menurutnya, Ningki baru saja mengujinya. Ledakan. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kiro abadi yang melonjak. Staff Coiling Dragon memukul Yang Mulia Blazing Sun, yang tampak terkejut. Yang Mulia Blazing Sun terlempar langsung ke tanah, dan genangan darah merembes keluar dari tanah. Pada saat yang sama, alam penciptaan yang dia ciptakan juga hancur, dan pemandangan kiamat lenyap sama sekali. Tidak ada bekas perkelahian di tanah, dan sekelilingnya masih dipenuhi kabut ungu. Ini cukup untuk membuktikan bahwa Ningki memang telah ditarik ke alam yang mirip dengan luar angkasa. Ini mengingatkan Ningki pada menara mengjulang tinggi yang pernah dia lihat di alam abadi hegemoni bawah. Ruang di dalamnya agak mirip dengan alam penciptaan. Namun, sebagai perbandingan, pemilik menara yang mengjulang tinggi seharusnya lebih kuat dari Yang Mulia Matahari berkobar. Mereka tidak berada pada level yang sama. Tidak, itu tidak mungkin. Suara Yang Mulia Blazing Sun sangat lemah. Dia merangkak keluar dari tanah dengan susah payah, dan kepalanya sudah terkulai ke bahu kirinya. Tulang di lehernya jelas telah hancur, namun meski begitu, dia masih hidup. Bagaimana? Bagaimana kamu menemukanku? Bahkan jika master penciptaan kesengsaraan kedua ditarik ke alam penciptaan olehku, dia tidak akan dapat menemukan tubuh asliku secepat itu. Yang Mulia Blazing Sun menatap Ningki. Tiba-tiba, dia sepertinya mengingat sesuatu, dan dia menunjuk ke arah Ningki dengan kaget. Lonceng itu, bel itu. Sepertinya kamu pernah melihatnya sebelumnya. Ningki tersenyum tipis dan berjalan perlahan menuju Yang Mulia Matahari terik. Apakah kamu punya kata-kata terakhir? Saya bisa menunggu putra Anda kembali dan memberitahunya. Aku adalah pencipta kesengsaraan pertama. Aku tidak akan mati di sini begitu saja. Loncengmu itu terkait dengan keberadaan besar di alam abadi yang berkembang. Dia tidak akan melepaskanmu. Yang Mulia Blazing Sun mengeram dan memegangi kepalanya dengan kedua tangannya. Saat berikutnya, sosoknya perlahan memudar. Penghancuran semua teknik. Ledakan. Yang Mulia Matahari berkobar, yang akan menghilang, dikirim terbang keluar dari kehampaan oleh Ningki. Kali ini, kedua kakinya telah berubah menjadi daging cincang. Namun, kekuatan penciptaan dengan panik memperbaikinya. Anggota tubuhnya yang terputus tumbuh kembali dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Setelah bar HP di atas kepala Yang Mulia Matahari berkobar turun drastis, ia juga pulih dengan sendirinya dengan cepat. Kekuatan hidup para ahli penciptaan jauh lebih kuat daripada para penggarap alam materialisasi dan alam kehidupan abadi. Mereka hampir merupakan makhluk abadi. Ningki sangat percaya diri dengan serangannya. Sungguh mengejutkan bahwa pencipta kesengsaraan pertama mampu bertahan dari serangan sekuat itu berkali-kali. Aku akan memberimu seratus pukulan. Mari kita lihat apakah kamu mati atau tidak. Ningki tersenyum dan mengangkat tongkat naga melingkar. Tidak, tunggu. Supremacy Scorching Sun mengangkat tangannya, seolah dia ingin memblokir Koiling Dragon Road milik Ningki. Tapi saat berikutnya, tubuhnya, yang telah dimodifikasi oleh kekuatan penciptaan, masih sangat rapuh, dan tangannya diledakkan oleh Koiling Dragon Road. Masih belum mati, sekali lagi. Ledakan. Oh, kamu kuat sekali. Kamu masih bisa bicara meski kepalamu hanya tersisa. Ledakan. Jika kamu tidak ingin mati, lanjutkan. Ledakan. Ningki memukul Supremacy Scorching Sun lagi dan lagi. Sejak Ningki menerobos alam penciptaannya, Supremacy Matahari Terik tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawan. Dia hanya bisa terus menempati tubuhnya, yang hampir abadi di mata orang lain, untuk berjuang di ambang kematian. Hanya dalam waktu singkat, kepalanya telah diledakkan oleh Ningki, dan tubuhnya telah berubah menjadi daging cincang. Potongan daging cincang menggeliat-geliat di tanah, seolah ingin mencari, saudara, mereka dan menyatu dengan mereka. Untuk menguji seberapa kuat kekuatan hidup Supremacy Scorching Sun, Ningki tidak menggunakan banyak metode dan hanya menggunakan kekuatannya untuk menghancurkan Supremacy Scorching Sun. Pada akhirnya, Supremacy Scorching Sun hampir dihancurkan menjadi sel-sel hingga orang awam tidak bisa melihatnya dengan mata telanjang. Namun, dia tetap mempertahankan karakteristik kelahiran kembali. Kekuatan hidup pencipta kesengsaraan pertama begitu kuat. Ningki melihat bar kesehatan di dalam bayangan. Ini adalah bar kesehatan Supremacy Scorching Sun. Ketika bar kesehatan ini hanya tersisa seratus poin kesehatan, serangan fisik tidak dapat lagi menimbulkan kerusakan apapun. Lupakan saja, aku akan mengirimmu ke jalanmu. Ningki tersenyum tipis dan menyerang dengan telapak tangannya. Telapak tangan luo besar sembilan api secara instan mengurangi sisa seratus poin kesehatan Supremacy Scorching Sun menjadi nol. Lalu, bayangan hitam tiba-tiba muncul. Kali ini, Ningki tidak menghentikannya dan membiarkannya merenggut jiwa Supremacy Scorching Sun. Pencipta kesengsaraan pertama seharusnya mempunyai banyak hal, bukan? Ningki mengulurkan tangan dan meraihnya, dan sebuah cincin interspatial mendarat di tangannya. Dia meliriknya. Selain dua senjata spiritual tingkat rendah, ada beberapa botol dan toples ramuan. Namun, ada satu hal yang mengejutkan Ningki. Itu adalah buku silsilah klan Matahari Terik, yang mencatat semua jejak dan budidaya anggota klan Matahari Terik saat ini. Setelah memasukkan buku silsilah ke dalam tas spasialnya, Ningki memastikan bahwa tubuh Supremacy Matahari Terik sudah benar-benar mati sebelum dia keluar. Kabut ungu di sekitarnya telah memudar setelah Ningki mengumpulkan buah abadi ungu ekstrim. Di dunia luar. Semua orang tercengang ketika mereka mendengarkan suara keras yang datang dari dalam. Merasakan getaran pegunungan di tanah, mereka dapat membayangkan bahwa pertempuran sengit pasti terjadi di dalam. Tidak ada gerakan lagi. Dua orang di dalam seharusnya sudah menentukan pemenangnya. Pemenangnya pastilah sosok perkasa yang masuk nanti. Omong kosong, yang di depan hanyalah seorang kultifator alam transendensi tingkat menengah. Para penggarap di luar saling berbisik. Pada saat ini, sesosok tubuh hendak keluar dari kabut umut tebal. Semua orang menahan napas, terutama Daois Su Feng dan yang lainnya, serta Wang Ting yang diam-diam menantikannya. Ketika semua orang melihat pria itu berjalan keluar dari kabut, mereka semua tercengang. Bagaimana mungkin, kultifator alam transendensi tingkat menengah itu? Mustahil, kemana perginya supremasi Skor Ching Sun? Bagaimana dia bisa membiarkan orang ini keluar hidup-hidup? Wang Ting memandang Ningki dengan tidak percaya, matanya terbuka lebar. Tuan, apakah Anda mengambil buah ilahi ekstrim ungu? Daois Su Feng dan yang lainnya saling memandang dan melangkah maju untuk memblokir Ningki dari empat arah dengan pemahaman diam-diam. Ketika para penggarap alam transendensi di dekatnya melihat ini, mereka juga menghalangi jalan Ningki. Menurut pendapat mereka, jika mereka tidak bisa mendapatkannya, mereka tidak bisa membiarkan kultifator alam transendensi tingkat menengah mendapatkannya. Ningki mengabaikan mereka berempat dan pandangannya tertuju pada Wang Ting, yang bersembunyi di tengah kerumunan. Sudut bibirnya sedikit melengkung. Wang Ting, kamu berkolusi dengan orang luar untuk menyerangku, komandan aliansi alkemis. Kejahatan apa yang pantas kamu terima? Komandan aliansi alkemis. Ekspresi wajah Tau Su Feng dan yang lainnya membeku. Ningbei Xuan, apa yang kamu bicarakan? Saya tidak mengerti. 1425. Kami tidak tahu bahwa kamu adalah komandan aliansi alkemis. Mohon maafkan kami atas kekasaran kami. Tauis Su Feng dan yang lainnya dengan cepat menangkupkan tinju mereka ke arah Ningki. Mereka sedikit menyesal. Komandan aliansi alkemis setara dengan Master Sekte. Mereka tidak mampu menyinggung perasaannya di alam transendensi yang disempurnakan. Apakah kamu tidak mengerti apa yang aku katakan? Ningki memandang Wang Ting dengan senyum tipis. Ningki mengabaikan Daoi Su Feng dan yang lainnya. Mereka saling memandang dengan canggung dan berdiri di samping untuk menonton pertunjukan. Apakah aku harus mengerti? Wang Ting berkata tanpa ekspresi. Dia melirik kabut ungu dari sudut matanya dan merasa sedikit cemas. Dia tidak percaya yang mulia matahari berkobar akan kalah dari Ningki. Sesuatu pasti telah terjadi. Pada saat ini, dia sangat cemas tentang buah ilahi ekstrim ungu. Itu adalah hadiah ulang tahun yang rencananya akan dia berikan kepada alchemis Sage Emerald C. Pada saat itu, dia pasti akan mendapat imbalan yang besar, dan statusnya di aliansi alkemis bahkan mungkin melampaui tuannya. Jika hilang, itu akan menjadi kerugian besar. Berhentilah mencari. Tidak ada apa-apa di dalam. Ningki tersenyum tipis. Jantung Wang Ting berdetak kencang, dan ekspresinya menjadi lebih buruk. Dia mendengus pada Ningki. Apakah kamu mengambil buah ilahi ekstrim ungu? Kenapa kamu tidak menebaknya? Ningki tersenyum. Wang Ting gemetar karena marah, tapi dia tidak bisa kehilangan kesabaran. Bisakah dia mengatakan bahwa buah ilahi ekstrim ungu adalah miliknya dan dia sengaja meletakkannya di sana untuk memancing Ningki keluar? Jika dia mengatakannya secara terbuka, bahkan alchemis Sage Emerald C mungkin tidak bisa melindunginya. Aliansi alkemis dengan jelas melarang perkelahian internal. Meskipun kita tidak memiliki bagian dari buah ilahi ekstrim ungu, tampaknya kita dapat menonton pertunjukan yang bagus. Aku ingin tahu seberapa besar pertarungan internal yang akan terjadi. Daois Sufeng dan yang lainnya mengirimkan suara mereka satu sama lain. Wang Ting ingin berbalik dan pergi, tetapi dia benar-benar tidak mau menunggu kabut ungu menghilang dan memastikan lokasi buah ilahi ekstrim ungu. Terlebih lagi, yang mulia matahari berkobar belum muncul, jadi masalah ini belum selesai. Berpikir sampai saat ini, Wang Ting mencibir dan berkata, apa bedanya menurutku atau tidak. Namun, izinkan saya menjelaskan kepada Anda, buah abadi valet ekstrim ini adalah sesuatu yang diinginkan oleh Grandmaster saya, Emerald C. Pilsain. Anda harus menyerahkannya dan saya akan menyampaikan kata-kata yang baik untuk Anda di depannya. Kalau tidak, aku akan meminta dia secara pribadi memintanya. Apa yang diinginkan oleh Alkimia Suci Laut Zamrut? Semua orang bersuka cita. Ternyata buah abadi ungu ekstrim sudah lama diidam-idamkan oleh Alchemist Alliance. Jika mereka mengambil buah itu tanpa izin, mereka mungkin tidak akan bisa melewati hari kedua. Sagepil Laut Zamrut adalah pencipta empat kesengsaraan, sebuah eksistensi yang bahkan lebih kuat daripada Dewa Rusa yang disempurnakan. Oh, kalau begitu biarkan dia datang kepadaku. Ningki tersenyum. Ekspresi Wang Ting tiba-tiba membeku. Sebelum dia sempat bereaksi, dia melihat Ningki berjalan ke arahnya. Wajah Wang Ting menunjukkan sedikit keterkejutan. Apa yang akan kamu lakukan? Aku akan menurunkanmu untuk menemui terik matahari. Sebuah suara meledak di telinganya. Apa? Apakah dia benar-benar membunuh yang mulia matahari berkobar? Bagaimana ini mungkin? Wang Ting merasa itu konyol. Melihat Ningki sudah berjalan di depannya, dia tiba-tiba menjadi marah. Dia langsung menamparkan Ningki dengan raungan pelan. Puff! Telapak tangannya mendarat di Ningki, tapi tubuh Ningki bahkan tidak bergetar. Dia memandang Wang Ting dengan senyum tipis. Kamu yang mengambil langkah pertama. Begitu banyak orang di sini yang melihatnya. Kamu memukulku, jadi aku akan membalasmu. Setelah mengatakan itu, Ningki langsung menamparkan Wang Ting, yang memiliki ekspresi ngeri di wajahnya. Oh tidak, aku telah ditipu. Itulah pemikiran terakhir Wang Ting. Jika Ningki tidak mengatakan bahwa terik matahari sudah mati, dia mungkin tidak akan panik dan menyerang Ningki terlebih dahulu. Sembilan api telapak tangan Luo yang hebat. Telapak tangan Ningki, yang membawa ki abadi yang sangat agung, langsung mendarat di tubuh Wang Ting. Selama periode ini, Wang Ting ingin menghindar, tetapi kakinya sepertinya dipenuhi timah, begitu berat sehingga dia tidak bisa mengangkatnya. Ningki tersenyum dan menarik kembali telapak tangannya dari tubuh Wang Ting. Wang Ting memasang ekspresi tidak percaya di wajahnya saat dia menatap Ningki dengan bingung. Pada saat berikutnya, sembilan jenis api abadi tiba-tiba menyala di tubuhnya, membakar Wang Ting menjadi abu dalam sekejap. Jiwanya berteriak pada Ningki sebelum ia ditangkap oleh bayangan hitam dan menghilang di tempat. Para pembudidaya di dekatnya tercengang. Mereka tidak menyangka bahwa kedua keberadaan dari aliansi alkemis ini akan tiba-tiba menyerang setelah beberapa kata percakapan. Salah satu dari mereka bahkan meninggal dengan cara yang aneh. Itu benar-benar aneh. Teknik macam apa itu? Seorang kultifator transendensi tingkat menengah sebenarnya membunuh seorang kultifator setengah langkah yang disempurnakan dengan satu gerakan. Kempat kultifator di alam transendensi saling memandang dan melihat jejak kengerian di mata satu sama lain. Ningki terkekeh dan meninggalkan tempat itu tanpa menoleh ke belakang. Dalam perjalanan ini, dia telah membunuh yang mulia matahari berkobar, membunuh Wang Ting, dan memperoleh buah ungu ekstrim. Setelah dia pergi, dua sosok berjalan keluar dari balik pohon besar dikejauhan dengan ekspresi terkejut di wajah mereka. Wang Ting sudah mati. Apa yang harus kita lakukan? Segera laporkan berita ini kepada Alchemy Master Blackwater dan lihat bagaimana dia akan menghadapinya. Namun, begitu banyak orang di sini yang melihat bahwa Wang Ting menyerang terlebih dahulu. Bahkan jika Alchemy Master Blackwater ingin membalas dendam, dia mungkin tidak dapat melakukannya di depan umum. Mendesah Kota Daan Setelah kembali ke aliansi, Ningki mempelajari buah surgawi ekstrim ungu untuk sementara waktu. Dia membeli informasi tentang buah surgawi ekstrim ungu dari Mall Pembantaian Naga. Baru kemudian dia menyadari bahwa selain mampu menyempurnakan pil surgawi ekstrim ungu, pil itu juga dapat disempurnakan menjadi semacam senjata spiritual tambahan. Setelah dimurnikan, ia dapat digabungkan dengan berbagai senjata spiritual dan menjadi pendamping keberadaan senjata spiritual yang menyatu dengannya. Siang dan malam, itu bisa meningkatkan kualitas senjata spiritual dengan kekuatan ekstrim ungu. Saya memiliki seni tempering sembilan neraka. Kekuatan ungu ekstrim tidak berguna bagi saya. Lebih baik menyempurnakannya menjadi mutiara ungu ekstrim dan menggabungkannya dengan nua. Ningki merenung sejenak dan membuat keputusan di dalam hatinya. Dia membeli tempat pelatihan budidaya terbaik selama beberapa hari. Saat Ningki sedang menyempurnakan manik ametis ekstrim, di tempat yang jauh dari dinasti abadi Gerbang Rusa di dinasti abadi Malam Gelap, di aliansi alkemis tertentu, seorang lelaki tua berjubah hitam tiba-tiba gemetar. Dia menunduk dan melihat telapak tangannya. Ada tumpukan bubuk kristal putih. Pelat pelampung Wang Ting rusak. Dia mati. Orang tua itu bergumam pada dirinya sendiri. Tuan Komandan, ada pesan. Seseorang di luar berkata dengan suara rendah. Pesan apa? Orang tua itu mengangkat kepalanya dengan acuh tak acuh. Wang Ting tewas di tangan Komandan Kota Daan, Ningbeksuan. Yang menyerang lebih dulu adalah Wang Ting. Hanya ada satu kalimat dalam pesan ini. Mem, aku mengerti. Kamu bisa pergi sekarang. Kata lelaki tua itu dengan acuh tak acuh. Tuan Komandan, haruskah kami melaporkan masalah ini? Aku sudah bilang padamu untuk pergi. Suara lelaki tua itu menjadi sedikit dingin. Bagian luar langsung menjadi sunyi. Di mana Ningbeksuan? Ningki menghabiskan setengah bulan untuk menyempurnakan Manik Amethyst Extreme. Karena Extreme Amethyst Immortal Fruit sendiri memiliki kekuatan Extreme Amethyst, tidak mudah untuk memurnikannya dengan cara biasa. Untungnya, Ningki memiliki seni tempering sembilan neraka, yang membuat prosesnya berjalan lancar. Setelah menyempurnakan Manik Amethyst Extreme, Ningki menggabungkannya dengan Nuwa. Nuwa, bagaimana perasaanmu? Ningki tersenyum. Dia bisa melihat gumpalan kekuatan tiang ungu yang memancar dari Manik-Manik dan menyebar ke seluruh Nuwa, perlahan-lahan melemahkan setiap sudut kapal. Kecepatannya tidak cepat, tetapi jika ditempa 24 per 7 seperti ini, untuk artefak spiritual yang dapat dengan mudah bertahan selama puluhan ribu tahun, peningkatannya akan luar biasa. Saya merasa sangat nyaman. Nuwa berkata sambil tersenyum, matanya melengkung ke bulan sabit. Manik ini lumayan. Jika aku bisa mendapatkan beberapa lagi, aku bisa memasukkan satu ke dalam semua artefak roh. Rasanya seperti memiliki satu orang lagi yang bekerja untuk kusiang dan malam untuk meningkatkan kualitas artefak roh. Ningki tersenyum. Dia akan pergi ke pasar dan melihat apakah dia bisa menukar pil pemulihan besar Taishang dengan buah ilahi ungu ekstrim. Setelah menyempurnakan Manik ungu ekstrim, Ningki duduk dengan menyilangkan kaki. Membunuh Lord Liang telah menghabiskan banyak biaya, tapi dia juga mendapatkan banyak keuntungan. Seni sepuluh ribu kaisar abadi kuno disuntik dengan gelombang energi, langsung memadatkannya. Itu setara dengan membunuh seribu pembudidaya alam karakteristik Dharma dan mengonsumsi seribu pil pengembalian besar Taishang. Ketika dia menyempurnakan Manik ametis ekstrim, Ningki telah menstabilkan budidayanya yang tiba-tiba melonjak. Sekarang, jika dia berkultivasi selama satu atau dua tahun lagi, dia akan dapat sepenuhnya menstabilkan budidayanya yang tiba-tiba melonjak. Setelah bermeditasi tanpa bergerak selama beberapa tahun, Ningki perlahan membuka matanya ketika tiba waktunya untuk membeli tempat latihan. Ki abadi di tubuhnya sudah tenang dan stabil. Membunuh orang dan menelan pil. Meskipun kedua metode ini meningkatkan kultifasiku dengan cepat, ada risiko tinggi tubuhku meledak. Untungnya, tubuh fisiku telah menyatu dengan idola Dharma Kaisar Abadi Primordial. Kalau tidak, aku mungkin akan langsung meledak setelah membunuh yang mulia matahari terik. Ningki menghela nafas dan meninggalkan tempat latihan. Leluhur Patriark Beisuan, ada tamu di sini untuk menemui Anda. Suara Li Kunshin datang dari luar. Dia tidak tahu apakah Ningki ada di kamar atau tidak. Bagaimanapun, dia akan menelpon setiap setengah jam. Ningki membuka pintu dan menatap Li Kunshin. Siapa yang mencariku? Tuan Wang Ting, kakak laki-laki. Kecepatan mereka seharusnya tidak secepat itu, bukan? Itu seorang pria muda. Namun, basis budidayanya tampaknya sangat tebal. Saya tidak dapat melihatnya. Li Kunshin membungkuk. Oh, aku mengerti. Apakah dia ada di ruang tamu? Tepat. Kamu baru-baru ini belajar alkimia dari Ghost Elder. Bagaimana kabarmu? Ningki tersenyum. Saya telah resmi menjadi murid Elder Ghost, dan saya telah belajar cara menyempurnakan pil amplifikasi tingkat 2. Li Kunshin berkata dengan gembira. Inilah perbedaan antara daratan tengah dan daratan Azure Dragon. Di daratan Azure Dragon, bahkan jika dia memiliki pil amplifikasi tingkat 1, dia tidak akan bisa mempelajarinya. Sudah berapa lama sejak dia datang ke dinasti langit Gerbang Rusa, dia sudah tahu cara menyempurnakan pil amplifikasi tingkat 2. Meski kualitasnya kurang bagus dan tingkat keberhasilannya sedikit rendah, setidaknya dia sudah mencapai ambang batas menjadi seorang alkemis. Jika dia pergi ke daratan Azure Dragon, dia akan segera diperlakukan sebagai VIP, bukan karena peringkatnya yang tinggi di Azure Dragon Roll, tetapi karena dia tahu cara menyempurnakan pil amplifikasi tingkat 2. Ketika dia tiba di ruang tamu, Ningki sedikit terkejut. Saudara Shen, mengapa kamu ada di sini? Ningki tersenyum. Shen Bai sedang duduk di dalam, dan Bai Cheng sedang mengobrol dengannya. Penatua hantu tidak muncul, jadi jelas bahwa mereka tidak mengetahui identitas asli Shen Bai. Saudara Ning, tidak mudah bertemu denganmu. Shen Bai bercanda. Maaf membuatmu menunggu. Ningki tersenyum. Komandan. Bai Cheng berdiri dan membungkuk. Ningki mengangguk. Setelah Bai Cheng pergi, hanya dia dan Shen Bai yang tersisa di ruang tamu. Saudara Shen, apakah kamu datang sendirian kali ini? Ningki tersenyum. Ya, saya secara khusus datang ke kota dan untuk mencari Anda. Terakhir kali saya menukar pil pengembalian tertinggi dengan Anda, tepat ketika saya kembali, pil itu dibagi oleh beberapa saudara laki-laki dan perempuan saya. Saya tidak tahu jika adik Ning masih punya sisa, bisakah kamu menjualnya kepadaku? Shen Bai tersenyum. Ningki telah menelan ribuan pil pemulihan tertinggi terakhir kali, tetapi dia masih memiliki lebih dari 100 pil cadangan. Bagaimanapun, pil pemulihan tertinggi sangat berharga di daratan tengah, dan dapat digunakan sebagai koin surgawi. Saya masih memiliki lebih dari 10 pil pemulihan tertinggi, saya ingin tahu apakah itu cukup. Ningki tersenyum. Kamu masih punya banyak. Sudah cukup? Sudah cukup. Saya akan membelinya kali ini dan memakannya sendiri. Saya tidak akan memberi tahu mereka. Shen Bai sedikit terkejut. Dia awalnya mengira bahwa 15 pil pemulihan tertinggi yang dikeluarkan Ningki terakhir kali sudah mencapai batasnya. Shen Bai mengetahui identitas dan asal-usul Ningki dengan sangat baik. Dia belum lama berada di dinasti langit gerbang rusa. Bahkan jika dia telah menemukan ramuan dan ramuan abadi untuk memurnikan pil kelas 8 di benua Azuridragon, jumlahnya tidak akan terlalu banyak. Kali ini, dia berencana membeli 3 hingga 5 pil, tetapi dia tidak menyangka Ningki memiliki lebih dari selusin pil. Saya tahu bahwa adik Ning suka memperhalus artefak, jadi kali ini saya membawa sesuatu yang lebih baik daripada Sun Essence yang Anda bawa terakhir kali. Seharusnya cukup untuk menukar 10 pil pemulihan agung. Shen Bai tersenyum. Ini. Ningki melihat Shen Bai mengeluarkan benda seukuran kuku. Saudara Ning, kamu belum pernah melihatnya, kan? Shen Bai berkata sambil tersenyum. Benda putih keperakan seukuran kuku itu terbungkus dalam kekuatan penciptaannya, melayang di atas telapak tangannya. Ningki tersenyum dan melihat atributnya. Roh langit dan bumi, menyerap esensi matahari dan bulan sepanjang tahun, memelihara selama jutaan tahun, dan membentuk bahan yang baik untuk menyempurnakan senjata. Jadi itu adalah roh langit dan bumi. Ningki tersenyum. Shen Bai sedikit terkejut. Seorang kultifator dari benua Azure Dragon dapat mengenali roh langit dan bumi. Hal ini tidak umum terjadi di daratan tengah. Alasan kenapa dia bisa mengeluarkan benda seukuran kuku kali ini adalah karena dia menemukannya di cincin alam semesta milik seseorang yang dia bunuh dalam pertempuran beberapa ratus tahun yang lalu. Karena memurnikan roh langit dan bumi memerlukan keterampilan pemurnian yang sangat tinggi, bahkan gurunya pun tidak dapat menyempurnakannya. Shen Bai menyimpannya, jika orang-orang dari persatuan pandai besi mengetahui dan memintanya. Sepertinya aku meremehkan kakak Ning. Shen Bai merasa bahwa keterampilan pemurnian Ningki mungkin tidak selemah kelihatannya. Dia mungkin tidak membeli sun esens untuk latihan. Apakah Ning Baik Suan ada di sini? Sebuah suara yang terdengar seperti bel besar meledak di udara. 1427. Ejekan. Pil yang mulia Blackwater. Ekspresi senior hantu sedikit berubah. Dia dengan cepat mengirimkan suaranya ke Ningki, memberitahunya identitas pendatang baru. Orang ini adalah guru Wang Ting, Pil Fenerate Blackwater, pencipta kesengsaraan kedua. Tatapan Pil Fenerate Blackwater pertama kali menyapu senior gos, Bai Cheng, dan yang lainnya. Ketika dia melihat Shen Bai berdiri di samping Ningki, pandangannya sedikit beralih sebelum mendarat di Ningki. Kamu adalah Ning Baik Suan. Pil Fenerate Blackwater bertanya dengan acuh tak acuh. En, itu aku. Aku tidak terbiasa mengangkat kepalaku untuk berbicara dengan orang lain. Setelah mengatakan itu, Ningki berbalik dan memasuki ruang tamu, tanpa menunjukkan ekspresi apapun. Shen Bai sedikit terkejut, sedikit senyuman muncul di matanya. Dia berpikir bahwa saudara Ning sangat menarik. Ia tidak menunjukkan ekspresi apapun pada Pil Fenerate Blackwater meskipun ia tahu pihak lain adalah dirinya. Shen Bai menangkupkan tangannya dan membungkuk pada Pil Fenerate Blackwater. Pil Fenerate Blackwater, kita bertemu lagi. Tingkat pengolahannya sedikit lebih lemah dibandingkan yang mulia Pil Blackwater, namun ia adalah murid pribadi dewas sempurna gerbang rusa, jadi ia tidak perlu terlalu hormat. Terlebih lagi, dia pernah bermusuhan dengan Pil Fenerate Blackwater di masa lalu. Setelah membungkuk, Shen Bai berbalik dan memasuki ruang tamu. Senior gos dan yang lainnya saling bertukar pandang dan terbatuk. Hantu senior tertawa datar. Pil Fenerate Blackwater, komandan sudah menunggumu di ruang tamu. Pil Fenerate Blackwater memandang senior gos tanpa ekspresi. Tiga napas kemudian, dia mendarat di tanah dan berjalan ke ruang tamu. Ningki duduk di kursi utama dan menatap tatapan Pil Fenerate Blackwater. Bolehkah aku tahu kenapa Pil Fenerate Blackwater datang jauh-jauh ke sini? Ningki bertanya sambil tersenyum tipis. Dia adalah komandan suatu wilayah, dan begitu pula Pil Fenerate Blackwater. Posisi mereka di Alchemist Alliance hampir sama. Jadi, meskipun yang mulia Pil Blackwater adalah pencipta kesengsaraan kedua dan Ningki bahkan bukan penciptaan setengah langkah, tidak ada seorang pun yang akan bergosip tentang sikapnya. Pil Paragon Blackwater mengamati Ningki dari atas ke bawah sebelum beralih ke Shen Bai. Matanya berkilat karena kebingungan. Dari apa yang dia tahu, Ningki baru saja tiba di dinasti abadi Gerbang Rusa. Bagaimana dia bisa terlibat dengan Shen Bai, murid pribadi dari Gerbang Rusa yang abadi? Mungkinkah bocah ini tahu bahwa dia mempunyai dendam terhadap Shen Bai dan dengan sengaja menariknya ke sini untuk tampil ke depan? Memikirkan hal ini, Pil Fenerate Blackwater tersenyum tipis dan menatap Ningki. Muridku, Wang Ting, dibunuh olehmu di pegunungan kuno. Wang Ting sudah mati. Ekspresi Shen Bai sedikit berubah. Dia tidak mengetahui hal ini. Jika Ningki benar-benar membunuh Wang Ting, itu akan merepotkan. Menurut pemahamannya, aliansi alkemis melarang keras perselisihan internal. Bahkan jika itu adalah anak Pil, mereka tidak bisa membunuhnya begitu saja. Wang Ting memang dibunuh olehmu, tapi dialah yang mengambil tindakan pertama. Dia memukulku dengan telapak tangan, dan aku membalasnya dengan telapak tangan. Bukankah itu adil? Mungkinkah Pil Lord Blackwater ada di sini hari ini untuk masalah ini? Ningki terkekeh. Wang Ting sudah mati. Senior Ghost dan yang lainnya berdiri di luar pintu. Ketika mereka mendengar ini, mereka terkejut. Mereka merasa gugup. Namun, ketika Ningki mengatakan bahwa Wang Ting mengambil langkah pertama, semua orang menghela nafas lega. Kau tahu perselisihan internal dilarang di Alchemist Alliance, kan? Muridku Wang Ting memukulmu dengan telapak tangan, dan kamu membalasnya dengan telapak tangan. Ini sungguh sangat adil. Namun, kenapa dia mati dan kamu duduk di sini hidup-hidup? Orang tua ini tidak dapat memahaminya. Wang Ting adalah alkemis setengah langkah yang sempurna, dan Anda hanyalah seorang kultifator alam transendensi tingkat menengah. Dalam hal ini, sulit untuk menghindari kecurigaan. Apakah Anda membuat jebakan untuk membunuhnya? Pil Venerate Blackwater berkata sambil tersenyum tipis. Membuat jebakan untuk membunuhnya. Ningki mencibir. Ya, saya menerima kabar bahwa Tetua Sekte Kabut terapung, Supremasi Matahari Berkobar, juga pergi ke Pegunungan Kuno. Anda memiliki hubungan mendalam dengan keluarga kebohongan. Apakah Anda akan menggunakan kesempatan ini agar Supremasi Matahari Berkobar mau bekerja sama? Kamu ingin membunuh muridku? Pil Venerate Blackwater berkata dengan acuh tak acuh. Seperti yang diharapkan dari Pil Venerate Blackwater. Betapa jahatnya. Sebagai pencipta kesengsaraan kedua, bukankah menurutmu memalukan jika kamu memutar balikan kebenaran? Ningki berkata sambil tersenyum. Dia percaya bahwa Wang Ting belaka tidak akan bisa mendapatkan bantuan dari Supremasi Matahari Terik. Kali ini, Wang Ting memasang jebakan untuk membunuhnya di Pegunungan Kuno. Pil Venerate Blackwater pasti membantu dalam kegelapan. Sekarang Pil Venerate Blackwater datang kepadanya untuk memutar balikan kebenaran, jelas dia ingin menjebak Ningki dengan kejahatan dan langsung membunuhnya. Setelah itu, masalah ini pasti tidak akan terselesaikan. Mendistorsi kebenaran. Pil Venerate Blackwater berkata sambil tersenyum tipis, Bagaimana kalau begini? Ambil satu langkah dariku. Mari kita lihat apakah kamu mempunyai kekuatan untuk membunuh Wang Ting dalam satu gerakan. Jika tidak, apa yang aku katakan sebelumnya kemungkinan besar adalah kebenaran. Ketika saatnya tiba, secara alami akan ada seseorang yang menekanmu ketika kamu membunuh rekanmu di aliansi alkemis. Betapa kejamnya. Semua orang berpikir sendiri. Pil Venerate Blackwater telah berbicara lama karena dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk membunuh Ningki dalam satu gerakan. Dengan statusnya, dia paling banyak akan menerima hukuman ringan dan masalahnya akan selesai. Jika saya tidak menerimanya, apakah itu membuktikan bahwa saya telah memikat Wang Ting sampai mati? Benar. Ningki berkata sambil tersenyum. Ya. Meskipun Wang Ting menyerang lebih dulu, sebagai alkemis setengah langkah yang sempurna, dia jelas menunjukkan belas kasihan kepadamu. Namun, serangan telapak tanganmu langsung membunuhnya. Ini hanya berarti ada orang lain di belakangmu. Kamu baru saja menyerang untuk menipu orang lain. Menurutmu apa yang akan dipikirkan para petinggi tentang masalah ini? Apakah mereka akan mempercayaimu atau aku? Pil Fenerate Blackwater berkata sambil tersenyum tipis. Senpai terbatuk. Saat dia hendak berbicara, Pil Fenerate Blackwater menatapnya dengan dingin. Ini adalah urusan internal aliansi alkemis. Senpai, kamu sebaiknya mendengarkan saja. Senpai mengangkat bahu ke arah Ningki. Walaupun ia mempunyai rasa permusuhan dengan Yang Mulia Pil Blackwater, Yang Mulia Pil Blackwater sudah menegaskan bahwa ia tidak akan membiarkan pihak luar ikut campur dalam masalah ini. Jika Senpai bersikeras untuk ikut campur, dia hanya akan membawa masalah bagi dirinya sendiri dan tuannya. Baiklah, aku akan mengambil satu gerakan darimu. Namun, aku tidak akan hanya duduk di sini dan mengambil satu gerakan darimu. Tidak ada alasan bagiku untuk tidak membalas ketika seseorang menyerangku, kan? Ningki berkata sambil tersenyum tipis. Kilatan dingin melintas di mata Pil Fenerate Blackwater. Kekuatan ciptaan yang agung melonjak ke telapak tangannya, dan dia menamparnya ke arah Ningki. Bahkan pencipta kesengsaraan pertama akan kesulitan memblokir serangan ini. Dia percaya bahwa dia bisa membunuh Ningki dengan satu tamparan. Ningki tersenyum. Dia tidak menggunakan staff coiling dragon. Tidak baik untuk mengekspos artefak roh tingkat tertinggi ini sekarang. Dia berdiri dan menghadapi serangan itu dengan telapak tangannya. Telapak jaring besar sembilan api. Ledakan. Pil Fenerate Blackwater berdiri tegak, tidak bergerak, sementara Ningki terhuyung mundur selusin langkah. Pil Fenerate Blackwater, serangan telapak tanganku ini lebih dari cukup untuk membunuh Wang Ting, bukan? Kamu terlalu cemas hari ini. Jika Anda mengundang Perfected Immortal, HEM, atau mungkin Master Anda, Pil Saga Emerald C, untuk membunuh saya dengan alasan barusan, Anda mungkin bisa membalaskan dendam murid Anda Wang Ting. Namun, setelah hari ini, apa alasanmu menyerangku? Ribuan orang melihat apa yang terjadi di pegunungan kuno. Anda tidak berada di pihak yang benar. Sudut mulut Ningki melengkung membentuk senyuman mengejek. 1428. Wang Lin terbangun. Yang mulia alkimia Blackwater menatap Ningki dengan dingin. Suhu di ruang resepsi tiba-tiba turun belasan derajat. Seolah-olah musim panas yang terik telah berubah menjadi musim dingin. Tidak bisa tenang lagi. Ekspresi mengejek muncul di mata Sen Bai. Mungkin merasa bahwa ia telah kehilangan ketenangannya, Pil Fenerate Blackwater perlahan-lahan menarik kembali niat membunuhnya yang tak terkendali dan tertawa. Komandan Ning, langkah yang bagus. Anda hanya berada pada tahap peralihan dari alam transendensi, namun Anda berhasil memblokir serangan telapak tangan saya. Ya ampun murid yang mati di tanganmu memang tidak sia-sia. Dengan kekuatan seperti itu, sungguh menyanyiakan bakat menjadi komandan di kota Besaran. Tidak, menurutku menyanyiakan bakat menjadi komandan di kota Rusa Gerbang Dinasti Abadi. Jangan khawatir, saya pasti akan melaporkan hal ini kepada tuanku ketika saya kembali dan memintanya untuk memindahkan Anda ke dinasti abadi malam yang mendalam. Setelah itu, Pil Fenerate Blackwater mencibir dan berbalik untuk pergi. Adik Ning, sepertinya orang ini mengincarmu. Sen Bai sedikit mengernyit. Tidak mudah baginya untuk mengenal seorang alkemis dengan temperamen serupa. Terlebih lagi, alkemis ini memiliki pencapaian luar biasa dalam bidang alkimia. Jika Yang Mulia Blackwater menggunakan koneksinya untuk memindahkannya dari dinasti abadi gerbang Rusa, itu akan menjadi kerugian baginya. Komandan Ning, kenapa kita tidak mengirim pesan ke atasan terlebih dahulu dan mengklarifikasi masalah ini? Spektral Elder dan yang lainnya masuk. Tuannya adalah Bihai Pil Sein. Menurut distribusi posisi di aliansi alkemis kita, tidak banyak orang seperti dia, bukan. Pada dasarnya, mereka adalah eksistensi dengan status tertinggi di antara para pengurus. Para Pil Emperor itu berada dalam budidaya pintu tertutup sepanjang tahun dan semuanya diserahkan kepada kelompok Pil Sein ini untuk dikelola. Jika Bihai Pil Sein benar-benar memintaku untuk meninggalkan kota Daan, kecuali aku meninggalkan aliansi alkemis, tidak ada cara lain. Ning Ki terkekeh. Semuanya, tidak perlu khawatir. Semuanya akan beres ketika saatnya tiba. Aku ingin melihat trik apa lagi yang dimiliki Alchemy Premier Blackwater. Saudara Ning cukup santai. Bagaimana kalau begini, saya akan kembali dan meminta tuanku untuk maju dan berbicara dengan Pil Sein Emerald Si untuk memindahkanmu ke ibu kota abadi. Sen Bai tersenyum. Oh. Elder Ghost, Bai Cheng, dan yang lainnya semua memandang Sen Bai. Siapa gurunya? Bisakah dia pergi ke Jade Si Pil Sage dan membicarakannya? Sage Pil Laut Giok adalah pencipta empat kesengsaraan. Pencipta biasa harus menunggu lama untuk bertemu dengannya. Hanya ketika dia bebas, Sage Pil Laut Giok akan menerimanya. Terima kasih, Kakak Chen. Ningki tersenyum dan menangkupkan tangannya. Lebih dari sepuluh hari berlalu dalam sekejap mata, serangan lanjutan dari alkemis Venerate Blackwater belum tiba. Ningki bekerja sama dengan informasi yang dikumpulkan Chen Yuanhao dan mencari dua kelompok bandit lainnya, bersiap untuk memanen kumpulan kristal pembunuh naga lainnya. Mungkin karena pencurian hati iblis. Tidak hanya dua pencuri besar Ningki yang setenar pencuri hati iblis tidak ditemukan, tetapi jumlah bandit biasa juga sangat berkurang. Sekarang, terjadi keributan besar di dunia bandit. Pencuri hati iblis dipukuli hingga hanya tuan pencuri dan beberapa anak kucing yang tersisa. Berita ini sudah menyebar. Lagi pula, ketika Ningki membunuh Pijiu dan yang lainnya, ratusan pasang mata melihatnya. Berita itu tidak bisa disembunyikan. Ningki hanya berhasil mendapatkan beberapa ribu kristal pembunuh naga dan membunuh beberapa ikan kecil dan kucing ketika dia menerima berita dari ibu kota abadi. Pengadilan Abadi Gerbang Rusa, Ibu Kota Abadi Aliansi Alkemis Komandan Ning, silakan ikut dengan saya. Saat Ningki tiba, Alkemis Chang Hai muncul. Cara dia memandang Ningki sangat berubah. Ada sedikit ketakutan dalam tatapan hormatnya. Belum lagi dia, semua aliansi alkemis utama di dinasti langit Gerbang Rusa tahu bahwa Wang Ting dibunuh oleh Ningki. Bahkan masalah alkemis Venerate Blackwater bertukar telapak tangan dengan Ningki telah menyebar. Bagaimana Alkemis Chang Hai berani menghadapi Ningki dengan sikap yang sama seperti sebelumnya. Dia tidak mampu memprovokasi keberadaan seperti itu, atau setidaknya dia bisa bersembunyi. Di bawah pimpinan Alkemis Chang Hai, Ningki datang ke ruangan tempat Alkemis Langya sedang duduk sambil tersenyum. Tidak jauh dari situ, Alkemis Langya sedang setengah berbaring di tempat tidur dan Fei Yu Ting sedang berbicara dengannya. Melihat Ningki masuk, pandangan Wang Lin langsung tertuju pada Ningki. Tatapannya rumit dan memuaskan. Alkemis Langya, terima kasih atas kerja kerasmu. Ningki menggenggam tangannya dan tersenyum. Wajah Alkemis Langya sedikit pucat dibandingkan sebelumnya. Jelas sekali bahwa mengeluarkan racun dari tubuh Wang Lin tidaklah mudah. Komandan Ning pasti bercanda. Tidak peduli seberapa keras aku bekerja, itu sepadan. Luka Wang Lin telah sembuh. Dia hanya perlu waktu untuk memulihkan diri dan dia akan pulih. Hem, mungkin dia bisa meminum pil pengembalian agung-agung. Alkemis Langya tersenyum. Saat dia berbicara, ada sedikit rasa ingin tahu di matanya. Komandan Ning, ku dengar Wang Ting mati di tanganmu. Ya, masalah ini bukan rahasia. Banyak orang yang melihatnya. Orang ini gila, jadi baguslah dia mati. Kalau tidak, dia akan mempermalukan aliansi alkemis di masa depan. Ningki tersenyum. Alkemis Venerate Blackwater itu benar-benar pergi ke kota Daan dan bertukar telapak tangan denganmu. Ketika alkemis Langya mengatakan ini, alkemis Chang Hai, Fei Yuting, dan Wang Lin semuanya mengangkat telinga mereka. Sepertinya begitu. Alkemis Venerate Blackwater mungkin sudah tua, tapi telapak tangan itu tidak membunuhku. Ningki mengungkapkan senyuman mengejek. Dia berjalan di depan Wang Lin dan dengan hormat berkata, cucu memberi salam kepada nenek dan kakek. Bagus. Cucu yang baik. Cucu yang baik. Mata Fei Yuting dipenuhi dengan cinta yang tak tertandingi. Semakin dia memandang cucunya, semakin dia menyukainya. Bukan saja dia kuat, namun metodenya juga jauh lebih baik daripada menantu laki-lakinya, Feng Jiusian. Ketika alkemis Langya melihat ini, dia dengan bijaksana membawa alkemis Chang Hai dan meninggalkan ruangan. Sulit bagimu selama periode waktu ini. Aku benar-benar tidak berguna untuk dilawan. Wang Lin tersenyum masam. Kakek, siapa yang berkomplot melawanmu? Ningki tersenyum. Saya tidak tahu siapa orang ini, tapi saya yakin dia ada hubungannya dengan Yang Mulia Layang. Mungkin dia diutus oleh Laikong. Dia setengah langkah menuju alam manifestasi, dan metodenya serupa. Ke Laikong. Wang Lin mengatupkan giginya dan berkata, Aku sudah mendapatkan petunjuk tentang keberadaan orang tuamu, tapi aku ditentang oleh orang ini. Dia benar-benar pantas mati. Dia, Laikong, ingin memusnahkan klan kita. Kita akan membicarakan Laikong nanti. Aku ingin tahu apakah petunjuk yang ditemukan kakek ada pada dirinya. Ningki bertanya. Laik yang telah dibunuh olehnya, jadi Ningki tidak lagi peduli pada Laikong. Begitu dia keluar dari alam void, dia akan membunuhnya. Aduh, aku menemukan petunjuk yang ditinggalkan orang tuamu. Itu adalah tablet batu, tapi berubah menjadi debu selama pertempuran. Aku hanya tahu bahwa mereka mungkin berada di alam surgawi maju. Wang Lin menggelengkan kepalanya sambil tersenyum masam. Setelah jeda, Wang Lin menundukkan kepalanya seolah sedang merenung sejenak. Kemudian dia mengangkat kepalanya dan berkata kepada Ningki, Orang tuamu seharusnya aman sekarang. Tidak perlu mencari mereka untuk saat ini. Ada banyak orang kuat di alam surgawi yang maju. Jika kamu tidak hati-hati, jiwamu akan mati. Dihancurkan. 1429 Perkembangan Alam Abadi Nenek, kakek, aku akan melakukan perjalanan ke alam abadi pembangunan. Mengapa kalian berdua tidak kembali ke benua Azure Dragon untuk memulihkan diri? Ini ada 20 pil pengembalian agung tertinggi. Ambil kembali. Ningki mengeluarkan 20 Grand Supreme Return Pils dan menyerahkannya kepada mereka berdua. 20. Banyak sekali. Fei Yu Ting tercengang. Ini adalah pil peringkat 8. Meskipun pil tersebut tidak dapat dibandingkan dengan pil Naga Langit Peringkat 9 yang telah diwariskan dalam keluarga Wang sejak zaman kuno, 20 diantaranya seharusnya lebih berharga daripada pil Naga Langit Peringkat 9. Wang Lin telah mendengar dari Fei Yu Ting bahwa status cucunya sekarang sangat tinggi dan bahwa dia adalah pengawas persatuan alkemis, jadi dia tahu cara menyempurnakan pil pengembalian agung-agung. Tapi sekarang, melihat 20 Grand Supreme Return Pils muncul di hadapannya, dia masih sangat terkejut. Tidak, cucuku. Dengarkan aku dan kembalilah bersama kami. Alam abadi perkembangan terlalu berbahaya. Fei Yu Ting menggelengkan kepalanya. Apakah kamu lupa bahwa bahkan alchemy master Blackwater tidak bisa menyakitiku? Dengan kultifasiku saat ini, aku bisa melindungi diriku sendiri di alam abadi perkembangan. Jangan khawatir. Ning Ki tersenyum. Master Alkimia Air Hitam pasti meremehkanmu. Itu sebabnya dia tidak membunuhmu dalam satu serangan. Kamu hanya seorang kultifator alam transendensi tahap menengah. Meskipun kekuatan tempurmu luar biasa, tempat seperti alam abadi pembangunan penuh dengan pencipta. Saya takut. Wang Lin mengerutkan ke Ning. Kalau aku bilang aku membunuh Supremasi Skor Ching Sun, apakah kamu percaya padaku, kakek, dan nenek? Ning Ki tersenyum. Supremasi Skor Ching Sun sudah mati. Keduanya terkejut dan memandang Ning Ki dengan tidak percaya. Cucu yang baik, jangan berbohong pada nenekmu. Supremasi Matahari Terik adalah ahli dalam penciptaan. Bagaimana kamu bisa menjadi tandingannya? Fei Yu Ting tidak mempercayainya. Wang Lin juga tidak mempercayainya. Mereka berdua mengira Ning Ki mengatakan ini untuk meyakinkan mereka, tapi kebohongan ini jelas terlalu berlebihan. Bagaimana seorang kultifator alam transendensi bisa membunuh seorang ahli penciptaan? Aku tahu kalian berdua tidak akan mempercayaiku. Ini adalah silsilah keluarga Lai. Ning Ki tersenyum. Dia mengeluarkan daftar keluarga Lai dan menyerahkannya kepada mereka berdua. Setelah mereka berdua memeriksanya, informasi rincin dari klan Lai muncul di depan mata mereka. Mereka tidak punya pilihan selain percaya bahwa Yang Mulia Matahari Terik telah benar-benar mati di tangan Ning Ki, seperti yang dikatakan Ning Ki. Kalau tidak, bagaimana mungkin sesuatu yang penting seperti daftar keluarga bisa jatuh ke tangan Ning Ki? Fei Yu Ting bangkit dan berjalan ke pintu dengan ekspresi bermartabat. Setelah menyapu ruangan dengan Divine Sense-nya untuk memastikan tidak ada yang menguping, dia menyiapkan arah roh dan berjalan ke arah Ning Ki. Cucu yang baik, Yang Mulia Matahari Terik, benar-benar mati di tanganmu. Itu benar sekali. Dia sangat mati. Lucu sekali bahwa sebelum aku menemukannya, Wang Ting menemukannya terlebih dahulu dan memasang jebakan untuk membunuhku. Sayangnya, dia mencari wall dan pulang tanpa dicukur. Ning Ki terkekeh. Bagaimana kamu bisa membunuh bahkan pencipta kesengsaraan pertama dengan kekuatanmu? Kekuatan ciptaan tidak dapat dihentikan. Wang Lin bergumam pada dirinya sendiri. Dia telah bertarung setengah langkah menuju ahli alam penciptaan sebelumnya, jadi dia tahu betul betapa kuatnya kekuatan penciptaan. Ketika kekuatan hukumnya bertemu dengan kekuatan penciptaan, itu seperti seorang anak kecil yang bertemu dengan bandit bersenjata lengkap. Dalam sekejap, dia dikalahkan sepenuhnya tanpa perlawanan apapun. Jika bukan karena dia memiliki beberapa kartu truf di lengan bajunya, dia mungkin sudah mati di tempat itu terakhir kali. Itulah mengapa aku bilang kalian berdua tidak perlu mengkhawatirkanku. Kembalilah ke benua Azuridregen dan minum pil pemulihan agung tertinggi. Kalian seharusnya bisa menerobos ke puncak alam transendensi dalam satu gerakan. Tidak ada waktu lagi yang terbuang. Cucu akan berangkat sekarang. Ning Ki tersenyum. Sembilan Dinasti Abadi Setan. Ibu Kota Surgawi. Persatuan Alkemis. Dinasti Surgawi Sembilan Setan adalah dinasti surgawi dari ras iblis. Jiuyau Abadi Sejati adalah pencipta kesengsaraan kelima dari ras iblis. Namun, hanya sedikit orang yang mengetahui seperti apa wujud aslinya. Mereka hanya tahu bahwa dia menyebut dirinya Jiuyau dan telah hidup lebih dari 500 ribu tahun. Dinasti Surgawi Sembilan Setan seratus kali lebih kuat dari dinasti surgawi Malam Gelap dan seribu kali lebih kuat dari dinasti surgawi Sekterusa. Tentu saja, persatuan alkemis di sini jauh lebih kuat daripada persatuan alkemis di Kota Daan. Leluhur alkemia hanya bisa menjadi murid alkemia di sini, dan yang mulia tidak bisa sebebas mereka bertanggung jawab atas tempat lain. Ini karena di atas mereka ada sosok terkenal di Persatuan Alkemis, Orang Suci Alkemia Laut Biru, pencipta kesengsaraan keempat. Ada 36 alchemis sains di Alkemis Union, dan Blue Sea bisa menduduki peringkat enam besar. Pada saat ini, biksu alkemia air hitam sedang berlutut di depan biksu alkemia laut biru. Matanya agak merah. Guru, murid menghabiskan banyak usaha pada Wang Ting. Sekarang dia dipukuli sampai mati, murid tidak dapat menerimanya. Guru, tolong bantu saya. Biksu alkemia laut biru tampak seperti remaja, namun usia sebenarnya sangat menakutkan. Puluhan ribu tahun yang lalu, namanya sudah tersebar luas di daratan tengah. Pada saat itu, dia sudah menjadi pencipta kesengsaraan kedua. Adapun berapa lama alkemis sains laut biru hidup, tidak ada yang tahu kecuali dia. Empat orang kultifator berdiri di dekat biksu alkemia laut biru. Mereka memandang Blackwater dengan mata penuh ejekan. Kempatnya adalah murid suci alkemia laut biru yang paling berharga. Dia selalu menjaga mereka di sisinya dan tidak pernah menjadi komandan. Mereka adalah empat favorit yang memiliki peluang tertinggi untuk mendapatkan warisan lengkap santo alkemia laut biru. Biksu alkemia laut biru memandang air hitam dengan acuh tak acuh. Meskipun dia tidak menyukai murid ini dan telah melakukan banyak kesalahan di masa lalu, tidak peduli apa, dia tetaplah murid dari garis keturunannya. Seorang kultifator dari benua Azure Dragon berani membunuh cucunya. Jelas, ini tidak memberinya muka. Katakan padaku, bagaimana kamu ingin aku membantumu? Kata santo alkemia laut biru dengan acuh tak acuh. Tuan, tolong kirimkan perintah untuk memindahkannya ke dinasti abadi malam hitam tempat saya berada. Ketika saatnya tiba, saya secara alami akan memiliki sarana untuk membalaskan dendam Wang Ting. Kata air hitam dengan suara rendah. Ingat, aku tidak ingin masalah ini diketahui oleh para alchemis saint lainnya. Jika kamu merusak reputasiku, kamu akan bunuh diri. Mengerti. Kata santo alkemia laut biru dengan acuh tak acuh. Ya Tuan. Air hitam membungkuk dengan kilatan dingin di matanya. Kata-kata santo alkemia laut biru berarti dia setuju untuk membantu memindahkan Ningki. Kemudian, dia akan menggunakan segala macam metode mengerikan untuk menyiksa Ningki, untuk mencari keadilan bagi muridnya, dan untuk dirinya sendiri. Untuk melampiaskan amarahnya. Dinasti abadi Black Knight adalah wilayah kekuasaannya. Atas perintah santo alkemia laut biru, air hitam kembali datang ke kota besar dan memasuki persatuan alkemis. Ningbeiksuan, keluar. Desir, desir, desir. Spektral elder dan yang lainnya bergegas keluar. Di mana Ningbeiksuan, suruh dia keluar. Biksu alkemia laut biru telah memerintahkan dia untuk pergi ke kota Yellowstone milik dinasti abadi Black Knight untuk menjadi seorang komandan. Air hitam mencibir. Orang suci alkemia air hitam, komandan Ning tidak ada di sini. Spektral elder tersenyum dan menangkupkan tangannya. Oh, ke mana dia pergi? Ekspresi air hitam sedikit berubah. Kami juga tidak tahu. Penatua spektral menggelengkan kepalanya. Dia mungkin bisa bersembunyi sekali, tapi bisakah dia bersembunyi selamanya? Air hitam mencibir. Saya akan menunggu di sini sampai dia kembali. 1430. Pertemuan kesempatan. Benua tengah sungguh besar, Muchen bergumam pada dirinya sendiri. Ningki menghela nafas. Dia telah berangkat dari ibu kota dinasti abadi rusak ke alam abadi yang perkasa. Dia telah melewati lusinan dinasti surgawi dan mengambil formasi teleportasi yang tak terhitung jumlahnya. Jika bukan karena statusnya sebagai pengawas persatuan alkemis, formasi teleportasi saja akan membutuhkan sejumlah besar koin surgawi. Saya mendengar dari nenek bahwa Patriark Suan Zen juga telah pergi ke alam abadi yang perkasa. Mengingat kekayaannya, dia bahkan mungkin tidak punya uang untuk mengambil kembali formasi teleportasi. Mungkin dia harus melakukan perjalanan pada waktu yang sama dan menggunakan formasi teleportasi. Melihat waktu, dia mungkin tidak berada di sana pada saat aku mencapai alam abadi yang perkasa. Tiga bulan berlalu dalam sekejap mata. Dalam tiga bulan ini, Ningki terus berjalan tanpa henti. Akhirnya, dia tiba di kota raksasa yang paling dekat dengan Evolved Immortal Realm, kota Tonggu. Kota ini adalah ibu kota abadi dari dinasti langit Jendral Naga. Mulai sekarang dan seterusnya, tidak ada lagi portal teleportasi ke alam abadi yang berkembang. Dia harus bepergian sendiri. Kakak Senior Hua, kita akhirnya sampai di sini. Aku ingin tahu apakah kita bisa tiba tepat waktu. Ayo pergi. Terlepas apakah kita bisa tiba tepat waktu atau tidak, kita harus pergi dan melihatnya. Jika kita melewatkan kesempatan ini, kita bisa menganggapnya sebagai sebuah pengalaman. Di luar formasi teleportasi, beberapa sosok sedang berbicara dengan suara pelan. Tiba-tiba, mereka melihat Ningki keluar dan terkejut. Itu kalian. Ningki tersenyum. Ini adalah para pembudidaya dari benua Kura-Kura hitam. Ada seorang wanita di antara mereka yang mengundangnya ke alam abadi yang perkasa untuk berpartisipasi dalam kompetisi pemilihan alam void. Patriark B. Suan. Beberapa dari mereka buru-buru menangkupkan tinju. Hualang memandang Ningki dengan ekspresi rumit. Patriark B. Suan, apakah kamu berencana untuk berpartisipasi dalam kompetisi pemilihan alam void juga? Hualang bertanya. Siapa yang bisa memastikannya? Ningki tersenyum. Jika orang-orang ini memulai perjalanan mereka pada saat itu, mereka akan menghabiskan waktu lebih dari satu tahun. Ningki, sebaliknya, mampu mencapai kota Tonggu hampir bersamaan dengan mereka hanya dalam waktu tiga bulan. Alasan terbesarnya adalah karena uang. Patriark B. Suan, apakah kamu akan pergi ke alam abadi yang perkasa? Kenapa kita tidak pergi bersama? Kata Hualang. Sisanya juga memandang Ningki dengan penuh harap. Mereka telah mendengar bahwa seseorang harus melakukan perjalanan tiga juta mil dari kota Tonggu ke alam abadi pembangunan. Jalan ini sangat berbahaya dan banyak bandit yang berspesialisasi dalam merampok orang di sana. Bahkan telah membentuk kawasan eksklusif yang tidak berani dimasuki oleh orang biasa. Namun, mereka ingin pergi ke alam abadi pembangunan. Jika mereka harus mengambil jalan memutar, perjalanannya akan sepuluh kali lebih lama dan mereka tidak akan dapat berpartisipasi dalam kompetisi pemilihan domain void tepat waktu. Ningki memandang mereka dengan acuh-ta'acuh, lalu perlahan menganggup dan berkata, Baiklah, aku akan mengirimmu pergi. Terima kasih, leluhur Patriark B. Suan. Terima kasih, leluhur B. Suan. Beberapa dari mereka sangat gembira. Hualang, khususnya, memiliki ekspresi gembira di wajahnya. Mereka telah melihat kehebatan pertempuran Ningki. Jika mereka menghadapi bahaya, dengan adanya Ningki, peluang mereka untuk bertahan hidup akan lebih tinggi. Meskipun beberapa dari mereka mengkritik Ningki dan tidak senang dengannya, mereka masih sangat senang karena Ningki setuju untuk mengikuti mereka ke alam abadi pembangunan. Para pembudidaya di dekatnya tidak merasa aneh ketika mereka mendengar mereka memanggil Ningki sebagai Patriark. Ada banyak leluhur di tempat seperti itu. Setiap orang secara acak di jalan bisa jadi adalah monster tua yang telah hidup selama ribuan atau bahkan puluhan ribu tahun. Setelah mereka meninggalkan kota Tonggu, Ningki membawa mereka naik ke Nuwa. Ketika mereka melihat, harta abadi, Ningki yang unik untuk bepergian, Hualang dan yang lainnya langsung penasaran. Mereka belum pernah melihat, harta abadi, yang aneh ini sebelumnya. Semuanya, minum teh. Nuwa menginstruksikan beberapa robot untuk menyajikan teh. Mereka hanya mengira Nuwa adalah pelayan Ningki dan tidak tahu bahwa dia adalah roh artefak. Terima kasih. Hualang berterima kasih padanya. Bahkan jika dia adalah pelayan Ningki, dia tidak berani meremehkannya. Semua orang mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Nuwa senang dengan kesopanan mereka. Kecepatan Nuwa sangat cepat dan memiliki efek tembus pandang. Dalam sehari, mereka telah terbang ratusan ribu mil. Dengan kecepatan ini, mereka akan mencapai alam abadi pembangunan dalam waktu kurang dari sepuluh hari. Pemimpin, ada sekelompok orang yang bertempur di depan. Haruskah kita mengambil jalan memutar? Nuwa tiba-tiba muncul pada hari ketiga dan bertanya pada Ningki. Di saat yang sama, pemandangan ribuan mil di depan muncul di layar lebar. Itu adalah para penggarap dari Sekte Iblis Neter ke-9. Di layar, ada lebih dari sepuluh petani berjubah hitam mengejar sosok acak-acakan. Hualang dan yang lainnya segera mengenali mereka ketika mereka melihat tanda di pakaian para pembudidaya. Tunggu, bukankah itu? Suan Zen Sang Pertapa Agung. Wajah Hualang menjadi pucat. Yang lain memandang Ningki. Mereka tahu bahwa Ningki adalah keturunan langsung dari Suan Zen Sang Pertapa Agung. Baiklah, Patriark B. Suan, kita tidak boleh menyinggung Sekte Iblis Neter ke-9. Mengapa kita tidak mengambil jalan memutar? Salah satu dari mereka berkata sambil tersenyum canggung. Ningki menatap layar dengan dingin. Nua, apa yang mereka bicarakan? Nua menganggup dan mengambil keputusan. Wang Suan Zen, kenapa kamu lari? Kamu tidak bersikap seperti ini saat mencoba membunuh adik laki-lakiku. Hahaha, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini hari ini. Teman-teman, haruskah kita membawanya kembali ke Sekte atau membunuhnya sekarang? Tentu saja kita tidak bisa membiarkan dia mati begitu saja. Jika dia tidak membawa cabangnya ke Sekte Iblis Neter ke-9 untuk meminta maaf dan membingungkan Raja Iblis, keluarga uangnya akan dibantai. Sungguh sial dia bisa bertemu dengan kita. Kali ini. Selusin penggarap dari sembilan Sekte Iblis Neterward bagaikan kucing yang bermain-main dengan tikus, terus-menerus menggoda Sage Agung Suan Zen. Pada saat ini, Sage Agung Suan Zen berada dalam kondisi yang menyedihkan. Ada luka di sekujur tubuhnya, dan rambutnya berantakan. Rambut hitam panjangnya tersebar di bahunya, dan dipadatkan menjadi helayan darah. Namun, meski menghadapi musuh yang begitu kuat, Suan Zen tidak memohon belas kasihan. Dia hanya terus mengganti tubuhnya untuk menghindari serangan yang ditujukan pada bagian vitalnya. Raja Iblis Neter ke-9 telah menerima permintaan maafku. Apakah kamu tidak takut dihukum olehnya karena menyerangku tanpa izin? Bibir Suan Zen bergerak dan suaranya nyaring seperti bel. Bahkan jika dia mengetahuinya, dia akan menutup mata terhadap hal itu. Mengapa kamu tidak melihat statusmu? Kamu baru saja berada di alam transendensi. Kultifator yang berbicara adalah yang terkuat di antara mereka, setengah langkah menuju alam penciptaan. Karena dialah keadaan Suan Zen menjadi berantakan. Jika tidak, Suan Zen mungkin tidak takut pada yang lain. Kamu boleh pergi sekarang jika kamu takut. Ningki berkata dengan acuh-ta'acuh di nua. Patriark Beik Suan, apakah kamu sudah memikirkannya dengan matang? Melihat Ningki melirik mereka dengan acuh-ta'acuh tetapi tidak mengatakan apa-apa, mereka segera berkata, Maaf, kami benar-benar tidak mampu menyinggung sekte iblis neter ke sembilan. Ayo pergi. Nuwa mendengus dingin. Pintu kabin langsung terbuka, dan beberapa dari mereka buru-buru melarikan diri. Hualang adalah orang terakhir yang pergi. Dia tidak tega melihat Ningki seperti ini. Dia ingin membujuk Ningki, tapi dia didorong oleh suatu kekuatan. Segera setelah itu, mereka melihat Nuwa bergegas menuju para penggarap dari sembilan sekte iblis dunia bawah. Ning Beik Suan benar-benar mendekati kematian. Lupakan, dia jenius, tapi dia hanya bisa mati setelah menyinggung sekte iblis neter ke sembilan. Di masa depan, Benua Naga Azure hanya akan mendengar nama Dewa Pembantaian. Semua orang, termasuk Hualang, pesimis dengan tindakan Ningki. Pada saat yang sama. Lupakan saja, jangan menggodanya lagi. Ayo bunuh dia dan bawa dia kembali ke sekte. Lagipula itu akan merusak reputasi Raja Iblis. Ayo bunuh saja dia di sini dan tidak akan ada yang tahu. Kata kultifator setengah langkah menuju alam penciptaan dengan acuh tak acuh. Mendengar ini, orang-orang lainnya menyeringai dan menyerang petapa Suci Suan Zen dengan sekuat tenaga. Dalam sekejap, kekuatan hukum yang melonjak itu bagaikan gelombang, menelan sage Suci Suan Zen. Terima kasih telah menonton!